Sampai jumpa di video selanjutnya. Denilai tidak bisa menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPSK, TPKS sodara sebagai tameng supaya terhindar dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Lengkapnya soal pernyataan ini sodara, kita telah bergabung dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Bang Edwin Partogi. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang Asir. Jadi apa nih Bang alasannya LPSK sebut permohonan Putri Candrawati ini adalah yang paling unik sepanjang LPSK menangani permohonan terkait dengan kasus kekerasan seksual, Bang? Iya kami kan banyak menerima permohonan terkait dari korban kekerasan seksual ya. Hampir setiap hari kami terima permohonan seperti dari korban kekerasan seksual, baik mereka yang seperti kita, normal, atau maupun yang disabilitas ya, punya kebutuhan khusus. Dan dari tindak lanjut kami kemudian kepada para permohonan itu, ya semuanya merespon, berespon upaya LPSK untuk mendalami tentang apa yang mereka alami. Tapi hal ini berbeda dengan Ibu PC, Ibu PC sebagai pengaju permohonan adalah kan berarti orang yang membutuhkan dukungan, perlindungan ya, dari bantuan dari LPSK. Tetapi kok tidak responsif, kok tidak, apa namanya, tidak merespon dan tidak antusias. Tidak responsif, kemudian tidak antusias, itu yang membuat akhirnya LPSK menyatakan bahwa Ibu PC ini merupakan salah satu pemohon paling unik begitu ya selama LPSK menangani kasus. Kemudian LPSK juga sebut nih Bang, kalau Putri Candrawati merupakan korban palsu dugaan pelecehan seksual di dalam pusaran kasus pembunuhan ini. Mengapa demikian? Iya, itu kan bisa kita lihat bahwa kemudian peristiwa yang awalnya diklaim sebagai perbuatan karakter seksual itu terjadi di Durem III. Yang kemudian kan itu sudah dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian, oleh Mbak Resri. Oke, berarti? Itu menunjukkan bahwa PC adalah korban palsu dari kekerasan seksual. Namun sebenarnya sejak awal kami juga sudah mencurigai bahwa ada hal yang ganjil, janggal, tidak lajim dari laporan kekerasan seksual disampaikan oleh Ibu PC. Setidaknya ada banyak catatan yang bisa kami punya, secara material biasanya yang terjadi ketika ada korban kekerasan seksual, itu korban pelakunya adalah pelaku dari kekerasan seksual adalah pelaku yang memiliki relasi kuasa. Adalah pihak yang lebih dominan berbanding korban. Sementara pada peristiwa ini, yang terduga pelaku adalah adisi bawahan dari suami Ibu PC yang seorang jenderal. Yang posisi relasi kuasanya dibanding oleh Ibu PC dibanding oleh terduga pelaku. Berarti LPSK sendiri melihat bahwa sebelum akhirnya polisi mencabut terkait dengan perkara dugaan pelacaan seksual ini, LPSK sendiri sudah curiga bahwa ada yang janggal dari laporan yang diajukan oleh Putri Sandrawati ya Bang? Ya betul Bang, ada yang tidak lajim. Yang lain juga yang biasanya terjadi pada kasus keras seksual itu umumnya pelaku memastikan tidak ada saksi, termasuk juga perbuatan itu dilakukan dalam tempat wilayah, dalam penguasaan pelaku. Sementara tempatnya ini kan tempat milik korban, kemudian masih ada orang lain, baik di klien yang didurun 3 maupun 5 gelang masih ada orang lain di situ, masih ada anak buah dari terduga korban. Jadi suatu hal yang luar biasa juga kalau itu terjadi ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan publik juga adalah kenapa akhirnya LPSK baru menyampaikan hal ini sekarang begitu, korban palsu, kemudian itu Putri Sandrawati merupakan permohonan pemohon yang unik begitu. Kenapa tidak jauh-jauh hari sebelum akhirnya Putri Sandrawati ini ditetapkan sebagai tersangka? Secara umum sudah sering kami sampaikan, ini kalau kami sampaikan bukan soal kami menyampaikan, tapi ini kan terkaitkan pertanyaan kawan-kawan jurnalis saja, saya kan merespon atas pertanyaannya. Tapi bisa saya tambahkan begini Bang Yasir ya, dari proses permohonan laporan polisinya juga sudah ada hal-hal yang ganjil-janjil. Atas peristiwa asusi lain dilaporkan oleh BPC ini ke Polresi Akta Satu itu, itu terbit dua laporan polisi. Laporan polisinya itu nomornya sama, 1630. Tapi tanggalnya beda-beda, ada yang tanggal ke-8, ada yang tanggal ke-9. Kita nggak tahu mana dari salah satu antara dua laporan polisi yang benar atau dua-duanya nggak benar. Jadi banyak hal yang menurut kami membuat kami sulit untuk bisa menerima permohonan Ibu PC dan posisinya sebagai korban. Karena kami tidak meyakini posisi Ibu PC sebagai korban dari kakar seseorang. Sehingga LPSK menyebut bahwa Ibu PC ini adalah korban palsu terkait dengan dugaan pelecehan seksual dalam pusaran kasus pembunuhan berencana ini ya Bang Edwin ya? Ya, setidaknya itu kan sudah dibuktikan dengan pengertian perkara yang ditingkat oleh Barat Srimpori. Kemudian Bang Edwin yang juga menjadi sorotan adalah betulkah LPSK melihat bahwa ada upaya dari Putri Candrawati sendiri yang menggunakan undang-undang tindak pidana kakar seseorang untuk lolos dari jerat pidana ini Bang?